Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Iya, beneran ya. Bentuknya Lope. Ya, aku ini gak ada jereng. Itu nasional premiere. Gas, gas, gas! Sangat niat sekali. Keren banget ya dia, ya. Hebat deh dia tuh. Episode Hotman Paris. Enci, udah dikasih belum nomor teleponnya Enci? Iya lu, ditanyain. Gimana sih? Bang Hotman, ini Bang Hotman dia mau ngasih nomor telepon. Ntar aku lagi hilang, aku aja gak pakai nomor apapun. Nah kemarin gue Whatsapp lu tadi barusan. Iya, tadi. Iya Whatsapp bisa, telepon gak bisa. Gue telepon tadi siang. Gapain mau kasih nomornya aja kan bisa di Whatsapp-Whatsappan. Lu diem. Gapain sih itu lo XL tuh. Ini tadi baju gue masih ada stiker gue tempel sini. Ya kan gak perlu sebetulnya. Baju baru, maksud lo mau pamer. Brand ambasador ya? Iya. Oke deh. Gue juga beli itu di ambasador. Iya. Gimana dong? Hai. Hai. Anjing banget. Apa kabar? Main musik. Dika nih baju nyala banget nih, gokil nih. Bagus, bagus. Ijo stabilo. Nah ini si Almi biasanya tau nih profesi-profesi. Nah kalau Dika nih kan sama main bass nih. Kalau dulu tuh apa? Ji apa Ji? Selmi. Katanya Selmi. Si Almi tau temen lu juga gak tau. Selmi. Apa sih? Si Dika nih kan bajunya hijau gitu. Dika dulu pekerjaannya apa sih sebelum jadi bassis? Kak Dika dulu tega. Apa dia? Apa dia tuh dulu tukang penjual ayam warna-warni. Jahat. Gak boleh kayak gitu. Tau kan? Hesti. Ternyata memang kelawak sesungguhnya. Ayam warna-warni loh itu. Ada ayam yang anak ayam dicat merah. Ijo. Gak boleh kayak gitu. Kak Dika jahat. Iya. Udah lah guys. Tapi jangan dibembalin lagi. Hesti. Buat kalian yang mau nonton today show dari awal bisa langsung nonton di Night First ya guys. Yes. Banyak program lainnya, ada program spesial juga. Spesial dari Night First. Di App Store dan Play Store gratis. Night First. All the time. Masih ada yang lo tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita. Liat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan Terlebih lagi Rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat Apakah persahabatan ini Akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih Dia seorang coffee maker Bukan, hits maker Hits maker maksud saya Tapi gak apa juga kalau suka bikin coffee Kita gak tau Kenalnya namanya Melly Manuhutu Kenal? Ini bukan Melly Gusla Hey Melly Encik banget menikmati bosan Terong 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 Kebanyakan sih buat penyanyi lain Nah potret kan temeli Iya Cuman maksudnya kebanyakan bikinnya buat penyanyi lain Bikin single itu jarang kan Lagu temeli yang paling lo inget apa Ji Banyak banget Os-os film Atau kan Baru lirik Baru lirik Tapi biasanya kalau lagi di jalan Lagi begini Tiba-tiba ada satu momen yang Kayaknya lucu nih buat tema Aku tulis di handphone Oh buat tema dulu ya Tema-temanya dikumpulin dulu GIF kayaknya ya Iya Berubah gak temeli Proses kreatif Dulu sama sekarang Atau sama aja Seiring jalannya usia gitu Berubah sih Kalau dulu bisa dalam Satu hari tuh bisa banyak lagu ya Karena belum punya anak Kalau sekarang Kalau ada orderan aja Tapi Temeli beneran gak bisa main alat musik Gitar? Gucci A G gitu juga Tapi pernah mencoba untuk belajar alat musik gak dulu? Pernah Apa aja Pernah coba belajar piano Tapi Gak pasien Gak suka Gak suka Udah mentok di piano Abis itu udah gitu Gak suka Cuman dateng berapa kali 3 kali kali Habis itu cabut Cabut Oh iya Happy birthday buat mas Anto ya Gak selalu Gak berarti Anto Hood Gak berarti Anto Hood Dia ulang tahun Masih aja ya kak Ya Allah itu udah jauh Cuk dari keleng tahun Yang nangkap juga cuman Temeli tadi Kalian lama Dari 90an Wuh Dari 90an Pizza juga selalu di ulang tahun Iya ya Pizza Hood Iya Kita flashback Jadi Temeli ini Sudah aktif ikut kompetisi bernyanyi itu Bersama almarhum Nika Ardila Almarhumah Iya Almarhumah ya Dari tahun berapa itu berarti Temeli? Tahun 87 Dari 87 Dari 87 Dari 87 aku kelas 5 SD Hmm Ikutan festival-festival di Bandung Seangkatan Amanike kayaknya Kalau festivalnya cuman berapa kali ya Abis itu aku remaja dia masih di Teruna dulu ada Teruna? Karena beda Lebih muda dia Oke junior Iya Terus Ya udah festival-festival dari tahun 87 baru masuk industri reklamannya 95 95 Itu lagu pertama apa ya Temeli? Yang Potret ya Potret Potret Terbujuk Itu bener-bener yang beda banget kan Iya Taking bedanya gak laku Masih Masih Album pertama gak laku Kita padahal Bikin albumnya itu Sampai ngutang-ngutang ke Tony Gunawan waktu itu ya Karena Studio ya Iya Buat studio Buat segala macam Terus diterima sama Aquarius Album pertama gak laku baru album kedua tuh Album kedua tuh ada Macomblang, ada Bunda, ada Salah Kupu-kupu? Kupu-kupu album solo aku Di albumnya Jika Wah itu Duna Maris siapa Teh? Ari Ayunir Ah udah Ari Ayunir ya? Belum Aksan ya? Belum Sekarang balik lagi Sekarang Aksan Ari kan sekarang tinggal di Ganti Aksan karena Ari pindah ke Amerika Oke Waktu itu inget banget sama si Nikita juga kesini kan Yang waktu potret akhirnya sama Nikita Dompas Kesini Tapi abis itu sempet pandemi Iya Kepotong pandemi Dan kemarin main lagi di Pesapora atau disinkronis ya Temeli? Disinkronis Disinkronis main lagi Gimana Temeli? Ya kita kemarin pandemi alhamdulillah karena Sebelumnya pandemi tuh kita Lagi aktif gitu Lagu-lagu sembilan puluhan tuh tren lagi kan Iya Di Tiktok ya Di Sonopati dimana gitu di Tiktok Iya Aku sempet nonton 2019 terakhir tuh konser Iya Jadi ya lumayan lah kita gak terlalu sulit gitu waktu pandemi Tapi setelah pandemi terus banyak festival-festival Lu juga kan pada ada kan di festival-festival itu Ya seneng banget gitu akhirnya bisa Kan garing ya kalo online ya Ini apa manggung online dan tepuk tangannya Bingung Gak ada gitu Gak ada yang ikut nyanyi Ya alhamdulillah sekarang bisa balik lagi Rasanya gimana Temeli? Akhirnya ketemu lagi ya sama penonton Terus banyak lagi Terus ribuan gitu Kayak abis buka puasa gitu Langsung ada darahnya gitu Gak gue pernah nanya lebih kerasanya gini Temeli Anak-anak sekarang ya kayak di Senopati Ya Generasinya mereka bisa nyanyiin lagu salah Lagu macomblang Gantung Lagu bunda apa Dan lain-lain gitu Padahal kalo dipikir dari eranya Generasinya kan Mereka gak ngalamin potret Iya itu kan generasi anak gue Jadi gue juga nanya ke mereka Kok kalian gak dengerin lagu-lagu sekarang Malah dengerinnya yang lama-lama gitu Yang disco-disco yang lama apa Kenapa gitu Ya mereka juga gak bisa jawab Gak tau gue enak aja gitu Sebenernya kita sih yang mesti riset kenapa Iya 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 Bukan mereka ya Tapi kita ya Iya Buat mereka mungkin itu lagu baru Karena kan belum pernah denger Kok enak gitu Iya 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 kan kayak Tereza lagunya yang Jinkanak Itu kan meledak lagi gitu Anak-anak udah denger sekarang Tapi banyak juga yang gini Oh ini aku wanita Kan dijanjiin lagi sama BCL Mereka mikirnya itu bukan lagunya Reza Lagu BCL Lagu BCL Lagu baru gitu Tapi kalo ngeliat sekarang perkembangan Pencipta-pencipta lagu sekarang Teh Melly suka tuh lagunya siapa gitu Yang sekarang Teh Melly dengerin gitu Ini lagu ini keren banget diciptaannya Siapanya Masih dengerin lagu-lagu sekarang gak sih Masih tapi kan lagu-lagu sekarang Masih juga kebanyakan lagu Yawafi juga gitu Dia lagi-dia lagi kan Kalau komposer-komposer baru Mungkin aku suka yang Febi 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 yang runtuh Oh yang sama itu ya Sama Firsa Sama Firsa Besari ya Iya Runtuh Iya Iya yang gitu-gitu lah Apa 420 Oh 420 Oh masih masuk tuh Teh ya Tapi aku suka banget Waktu itu lagu salahnya Teh Melly Dinyanyiin sama Rizky Febian Itu enak banget Dan dibawainya secara benar Jadi gue salah Bukan kan lagunya salah Sama 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 nih panas Kacau Jawa-jiwa komedinya lagi bergejolak Tapi anak-anak Ada yang ngikutin gak main musik? Dua-duanya ikutin Tapi gak di jalur gue Si Abe hip hop Terus gak mau pake Belum mau pake bahasa Indonesia Oh Terus Ale lebih ke DJ-DJ gitu lah DJ-DJ nya juga Gak ngerti lah gue Lu gak ngajarin Teh? Gak ngajarin? Enggak Mereka kalo gue ikut ngomong Atau ikut komen Mereka malah justru mundur Jadi gue lepas aja Udah terserah mereka aja Biar mereka bereksplorasi sendiri Gitu ya Suatu yang dobrakan baru juga Waktu pas potret muncul pertama kali Kan emang bener-bener beda sama Band-band saat itu juga Gitu 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 selalu beda gitu kan Nurun ke anak gak sih eksentriknya Teh Melly Kayaknya kalo dari yang gitunya Enggak ya Mereka lebih kayak ke Mas Anto kali ya Kalem Kalem Lulus aja gitu Ya gak eksentrik gitu Gak ngerti Kalo musik mungkin yang Agak ini Ale ya Yang DJ itu Karena dia tuh Juga banyak banget Tiba-tiba dia lagi muterin lagu apa Terus gue bilang Ini siapa kak? Jamal Mirdat Hah? Gue gak pernah tau Jamal Mirdat punya lagu ini Jamal Mirdat nih Bu Gitu Dia tuh Dapet aja Dapet aja gitu yang lama-lama Tapi yang kita belum pernah denger Iya Bahkan ibunya yang mengalami masa itu Masa itu gak tau Gak tau Wah tapi kalo gue sama Mas Anto mah Gue ngefans banget itu Iya Membawaannya Membawaannya Kau yang main bas gitu Mbak Dhani Antopang Antopang Bukan Antopang Anak young offender Gak ada yang tau Itu geng-geng punk kita jaman dulu Semua Anto Kita harus tau Ya lu juga Engga Ada temen yang ondi Gak usah mau tadi jelasin Gak usah ini kita lagi ngebahas Teh Meli Tapi suka kangen gak sih Teh Ya kan Jaman dulu kan kayaknya ya Eksentrik lah Video Musik videonya Ngerangkap-rangkap Sekarang masih gak apa-apa juga Kalau memakai hijab Gak apa-apa Tapi masih Masih mau kayak gitu gak sih Teh Konsep dalam Berkaryanya gitu Berkarir Berkarir Kadang-kadang kalau ngeliat yang video-video dulu juga terus gue Gue mau ngapain lagi ya gitu Kayak ngeliat konser gue yang konser glow tahun berapa ya Itu gue kan udah terbang-terbang di itu kan gitu yang Waktu itu belum ada yang melakukan itu gitu Tempeli duluan Jadi pas Kalau sekarang disuruh ngulik lagi mau bikin konsep apa lagi Ngapain lagi ya gue nyanyi pake baju yang ada akinya udah pernah gitu Karena dulu Dulu belum ada alat yang buat baju ada lampunya belum ada Akiwasa lagi Pake aki Gila Itu udah paling unik tuh Ada Aki ada lagi gak Lain yang Itu GS atau UASAN Gari sedotan pernah Bisa di browsing Gari sedotan pernah Terus rambut pake Apa namanya Selai kacang pernah gitu Selai kacang Pernah jadi ininya dikepang-kepang tapi depannya selai kacang semua gitu Itu tuh yang ngonsepin tuh ide dari temeli atau ada tim sih Teh sebenernya penasaran Aku dari aku Terus tim yang merealisasikan Berarti eksentrik itu gak akan hilang ya Teh ya Emang lu tuh suka ngulik yang kayak gitu-gitu ya Beda gitu Ya seneng aja pake sesuatu yang gak lazim aja yang orang gak pake Jadi tukerannya Teh Mary tuh kayak gitu Sebenernya tuh karena gue gak pede tau Hah? Oh iya Teh? Iya jadi dulu kan ada apa ya apa video music award dulu kan Jamannya red carpet tuh dulu video music award gitu MTV juga ada tuh dulu ya Kalau Chris Dayanti kan alisnya sama lipsticknya kan dia udah dulu Nyambung 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 ke orang lain lagi Bentuknya Lope Kalau Chris Dayanti apanya? Alisnya yang luar Alisnya kan udah ciri khas Sampai semua perempuan alisnya kayak dia kan Lipsticknya gitu segala macem tuh Jadi orang tuh pada red carpet tuh yang ada buntutnya gaun gitu Gue tuh merasa gak cocok pake itu jelek aja gitu Jadi gue minta ke Oma Derry dulu makeup artistnya Gue bilang udah kita pake alisnya sebelah kuning sebelah hijau yuk gitu Sebenernya tuh karena gak pede tapi terus jadi unik gitu Jadi dibikin unik aja sebenernya awalnya karena gak pede justru ya Ya gue juga gak Orang melihatnya justru pede banget gitu Gak nyangka orang jadi liat padahal bentuk protes aja sih sebenernya Padahal kalo kita ngeliat Teh Mary tuh orangnya pede banget Makanya ternyata itu ekspresi gak pedenya Teh Mary ya Kayak lu pake apa aja tuh ya lu berani gitu Ngimbrace hal itu gitu ya Ada rasa seperti itu ya Teh? Itu karena gak pede sebenernya pake begitu-begitu tuh Malah justru orang ngeliatnya ya sesuatu yang unik gitu Jadi malah banyaknya Ini pake ungu juga karena gak pede enggak kan? Karena baru kuliah di ASMI ya katanya ya Tapi keren dia mau pake apa aja keren menurut gue ya Ketawa Teh Mary tuh hasil Ada gitu ya tuh 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 Ketaunya ada kayak merdunya gitu Ada kayak merdunya gitu Temeli Boleh ngebahas ini gak sih? Kan Temeli suka memodifikasi penampilan Bukan hanya luar tapi dalamnya juga dimodifikasi Ini boleh dibahas gak sih Teh? Bahas aja kenapa Bariatrik namanya ya Bariatrik Memodifikasi lambu Itu gimana sih Teh? Kita kan belum paham betul Aku kan Diet Anak pertama naik 33 kilo Oke Anak kedua naik 33 kilo Terus melanglang buahnya dari dokter ke dokter Sampai ke dokter Cisi bareng itu dieta juga Kamu juga ya Aku juga Kamu juga Berhasil berhasil tapi Sampai ke 70 berapa gitu Terus aku naik lagi jadi 87 Dan itu cenderung naik 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 gak turun turun lagi Napsu makannya gede kan gak pernah bisa di Terus akhirnya ada dokter Tompi Tompi yang ngasih saran Udah lu bariatrik aja kayak Kalo di luar negeri ada Adele Kalo gak salah Kim Jong Un juga Gua? Terus Patty Austin Banyak deh Terus yaudah konsul-konsul Aku lakukan bariatrik itu potong lambung Tapi gak semua orang bisa ya harus obes Dan kemarin gue udah Masuk ke Masuk ke tahap obes Jadi BMI eh apa Body Masa indeksnya tuh udah 37 Harusnya normalnya? 35 Oh Jadi udah boleh Terus aku udah diabet Jadinya Untuk kesehatan juga ya teh ya? Udah potong lambung Sekarang lambungku tinggal 15% Jadi kalo makan minum cuman sesendok Jadi wadahnya diperkecil ya teh? Wadahnya diperkecil wadah untuk menampung makannya itu Bentar maksudnya makan minum cuman satu sendok Maksudnya gimana teh? Kan lambungnya cuman tinggal dari segini tinggal segini Tapi untuk menghidupi apa? Tapi kenyang jadinya karena lambungnya kecil itu ya? Kenyang Kenyang Dan karena dikit-dikit kenyang Jadi aku sortir banget Yang masuk ke dalam badan aku Mesti yang berbobot banget Yang jelas yang berbobot Yang high protein Yang vitamin Yang mengandung Tapi untuk kesehatan Untuk yang menghidupkan organ-organ lainnya Dari kan Biasa dari makanan tuh teh Nah ini kalo dikurangin ada efeknya gak? Tetap minum tetap makan Tapi sedikit-sedikit gitu Sering Makan sedikit tapi sering Iya sering Dan setelah operasi itu Emang langsung drastis tuh teh Aku udah turun 21 kg dalam 3 bulan Terus diabetnya udah sembuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang penting diabetnya sih ya teh ya Jadi bener-bener itu kan tujuan Itu ke teh lambungnya dipotong Terus sambung ke paru-paru ya teh lambung Nyambung ke alis yang harus jahit Apa aja disambung-sambungin Dari lambung dipotong sambung Ya kan buku nanya Berarti baju-baju shoes semua gak kepake dong ya? Iya banyak yang kegedean Musin direnof lagi modifikasi Yang jaman dulu masih ada gak? Nah yang jaman dulu ada Yang aku simpen-simpen ada jeans-jeans Gue simpen-simpen ada yang udah muat Zaman remaja dulu emang Sorry nanya yang berat-barat sih Zaman remaja dulu Zaman gue potret itu Itu potret album yang macomblang itu 45 gue Ngel banget tuh Nah kalo sekarang seterah Patrick itu tadi Apa tadi namanya? Bariatri Dari 87 sekarang 66 Oh Ada target gak teh? Maksudnya kayak mau berapa Atau yaudah ini udah sehat juga Udah lah gitu Pengennya 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 5-5 gak mungkin lah 45 lagi kayak dulu gak mungkin 55 aja Sehat gitu ya udah aman gitu ya Tapi yang penting di labetnya hilang Iya Itu yang penting Itu paling penting Alasannya kesehatan juga Kak Iya Tapi ada efek yang berasa gak sih pas awal-awal melakukan prosedur ini? Ya karena aku termasuk Insan yang geragas ya Jadi kalo minum Glek-glek Kalo makan Sekarang udah gak bisa Jadi Itu sebuah kebiasaan kan Berarti gimana tuh Enak kan tapi ya Jadi waktu Minggu-minggu pertama gue suruh Mas Anto Mas Anto makan dong Pengen nonton Pengen liat orang makan pengen liat itu Dan sekarang katanya Mas Anto udah kayak Tora Sudiro ya Karena ditontonin makan terus Perum-perum Perum Tapi makan padang itu masih boleh gak sih? Boleh makan apapun boleh Tapi dikit porsinya Cuman dikit porsinya Oh gak ada batasan gak boleh ini Sendok doang Ya sendok 2 sendok itu udah maksimal Cuman balik lagi kan Temeli tadi udah bilang bahwa Gua sayang nih Gua makan dikit udah kenyang Jadi apa yang gua masukin Harus sesuatu yang berguna Buat badan gua Gitu High protein aja pokoknya harus Gak sembarangan juga Makanya sih Itu di sini teh Maksudnya di Indonesia tuh udah Udah menyediakan Udah banyak-banyak Aku dari dokter Peter Di RSPI Ntar rumah gua gua bisa gua bikin Kalo lu mau Potong lambung Lambungnya mau lu bikin kayak gimana sih Gue permak Di sini juga Lambungnya udah nyambung ke titik ya Kalo masalah ya Makin gemuk ya Makin gemuk Lambungnya nyambung ke umpan Umpan lambung Umpan lambung Aduh Jadi proyek terdekat Apa yang akan dilakukan Baik secara pribadi Maupun dengan potret Potret lagi rilis soundtrack Argantara Terus Aku mau konser di Malaysia Kapan tuh teh? Tanggal 3 Februari Meli Guslaw ini? Ya Tanggal 3 Februari Terus lagi mau bikin BBB Junior Wee Udah namu bibit-bibitnya udah namu? Nanti audisi Oh ada jadi acara sendiri Berarti anak-anak kecil Atau memang versi Versi sekarang Versi sekarang Tapi remaja Karena jaman dulu Segitu Yang audisi yang seniornya Rafi Mereka yang nanti audisi Mas Bek Ditunggulah gebrakan Sehat selalu Sehat selalu Yang penting Salam buat Momanto Sehat terus ya Taya Thank you Thank you juga buat My Own Music Thank you buat all crew Dan kita ketemu lagi Tentunya di Tunisional Premiere Dan siapa Lalu ku bilang Aku tak sebaik kau pikir Tak pernah ku nantikan kamu Ku cinta kamu Bukan berarti ku tahu Yangבע Sayang kau nilai Aku Selan